Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Pemilu 2024 mendata. Sebanyak 716.750 lembar surat suara DPD ini dilipat dan disortir oleh 250 orang dan dibagi menjadi 25 kelompok, dengan setiap kelompoknya 10 orang yang dilakukan di gudang bulog yang disewa oleh KPU. Dalam penyortiran tersebut, pihak KPU menemukan sejumlah surat suara yang rusak, mulai dari surat suara yang kusut, sobek, dan surat suara yang tidak simetris. Menurut Prima Aikuinas Listianti, Ketua KPU Kabupaten Ngawi, saat ini pihak KPU mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara yang sederhana terlibat terdahulu, yaitu surat suara DPD. Rencananya surat suara DPD ini akan selesai 3 hari ke depan dengan melibatkan 250 orang yang dibayar setiap satu lembar surat suaranya senilai 160 rupiah hingga 250 rupiah, tergantung jenis surat suara yang dilipat. Pada hari ini kita melaksanakan sortir, mulai melaksanakan sortir lipat surat suara, dan sementara ini tenaga ini kita ada 250 orang, kita bagi dalam 25 kelompok, satu kelompok 10 orang. Jadi pertama kita coba untuk melakukan lipat surat suara yang sederhana dulu ya, suara-suara DPD, karena yang datang memang suara-suara DPD, sejumlah 716.750 lembar. Jadi kita pakai metode satu kelompok, pertama ambil tiga kotak dulu, di mana dalam satu kotak itu usinya 500 lembar. Kami berharap surat-surat DPD bisa diselesaikan dalam tiga hari pelipatan surat suara yang JPD, nanti lanjut yang JPD, Provinsi, Kabupaten, Kota, RI, dan juga MSI. Ada temuan yang rusak, surat suaranya tadi? Jadi sudah ada beberapa yang ditemukan, terkait dengan kusut, ada yang kusut, ada yang sobek, kemudian ada yang percetakannya tidak, pencetakannya tidak, simetris. Nah, simetris. Untuk sementara ini kita belum bisa menghitung siapa beberapa yang rusak, tetapi kita minta kepada kelompok jika menemukan untuk mereteria suara-suara rusak, yang masukkan untuk suara-suara rusak, untuk disendiri. Setelah surat suara DPD selesai, KPU akan terus melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara lainnya, seperti surat suara DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi yang ditarget selesai pelipatan pada 1 Februari mendatang.